Anang Hermansyah atau Kerap Disapa Anang turut senang lihat Arsi putrinya sedekat ini dengan Fuji. Sudah lama tak dekat kini Anang seperti tak menyangka lihat putrinya tersebut mulai dekat dengan selegram Fuji Utami, pasalnya Fuji Utami ajak Arsi pada hari libur berkunjung ke rumahnya bermain dengan galas kai. Selain itu seperti yang kita ketahui artis Fuji An atau Fuji belum lama ini membagikan unggahan seperti sedang stres sampai tak sengaja menggigit lidahnya sendiri. Pada unggahannya itu, Fuji membagikan potret lidahnya yang berdarah dan bertanya kepada pengikutnya soal pertanda lidah tergigit. Melansir dari laman Instagram Fuji Underscore An pada Selasa, 16 April 2024, darah berusia 21 tahun itu menunjukkan bagian lidahnya yang berdarah. Arti lidah kegigit, tanya Fuji dalam question box tersebut. Para pengikutnya pun berbondong-bondong mengomentari question box tersebut. Namun, Fuji memilih unggah mencari sendiri arti lidah tergigit. Rupanya arti lidah tergigit tersebut memiliki artian bahwa tengah mengalami stres. Fuji pun langsung bereaksi shock saat membaca arti lidah tergigit dari salah satu artikel di internet. Aa, tulisnya. Namun, Fuji menuliskan dirinya memang sedang tidak galau. Melainkan adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu sangat merindukan keponakannya yakni galas kai Ardiansyah. Pada postingan terbarunya pada Selasa, 16 April 2024, Fuji menuliskan kata-kata yang seolah menguatkan dirinya. Kuncinya satu, jangan dipikirin, tulisnya. Selegram ternama Fuji tegaskan tak ingin lagi dapat pacar yang ribet dan menyusahkan. Hal tersebut mengacu pada pengalaman sebelumnya saat Fuji menjalin cinta dengan seorang pria. Mantan pacar Tarik Halilintar itu mengaku dirinya tak mencari pria yang kaya. Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Sebab, Fuji mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kaya. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang cocok dengan pria yang memiliki karakter posesif. Pernah dekatlah sama cowok, terus ngerasa kaya ini cowok ribet. Beda, ini ribet. Kalau posesif tuh aku mungkin lebih kerisih, tapi it's fine karena aku kadang juga bucin asal jangan posesif-posesif banget. Ini tuh ribet yang ribetin, ujarnya. Menurut Fuji, lebih baik dirinya menjomblo lama daripada harus menjalani hubungan dengan pria yang dianggapnya toksik. Makanya kalau aku ngerasa aku nggak sregnih ya, no thanks, bye, tutupnya. Sebagai informasi, Fuji tengah digosipkan memiliki hubungan spesial dengan anak di root.